Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat diam-diam mengerahkan kapal perangnya USS Momsen ke Laut China Selatan dan merapat ke NKRI. Hal ini dikutip NAFI.MIL, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Indonesia mengakhiri 3 hari operasi bilateral di Laut China Selatan. Operasi tersebut termasuk kapal perusahaan berpeluru kendali USS Momsen dan korvet KRI Bung Tomo milik TNI Angkatan Laut. Operasi bilateral Amerika Serikat dan Indonesia berfokus pada taktik divisi, latihan passing, dan pelayaran formasi. Memberikan kesempatan kepada Angkatan Laut Amerika Serikat dan Indonesia untuk berlatih bersama, meningkatkan interoperabilitas, dan bekerja sama menuju tujuan mariti bersama, serta untuk memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pada kesempatan ini, USS Momsen ditugaskan kekomandan sebagai skuadron penghancur 15 atau Destron 15. Perlu kalian ketahui, Destron 15 adalah destron terbesar yang dikerahkan ke depan Angkatan Laut dan kekuatan permukaan utama Armada Ketujuh Amerika Serikat. Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat adalah armada terbesar yang dikerahkan ke depan dan secara rutin beroperasi dan berinteraksi dengan 35 negara maritim sambil menjalankan misi untuk melastarikan dan melindungi kemitraan regional yang penting. Kemudian, Kapal Perang KRI Bung Tomo 357 yang merupakan salah satu alutsi starter baik milik TNI Angkatan Laut. Sedikit tentang KRI Bung Tomo 357 KRI ini merupakan kapal perang buatan Inggris dan dibeli Indonesia sekitar 2013 lalu. KRI Bung Tomo 357 mampu berlayar dengan kecepatan hingga 31 knot dan juga dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni di mana kapal perang ini didukung dengan platform sistem yang baik. Sistem persenjataan seperti radar navigasi, radar surveillance yang dikunakan untuk pengabatan udara dan radar tracker senjata. Meriam utama di bagian dek depan dilengkapi dengan otomelara super rapid gun 76 mm di mana persenjataan ini mampu untuk menembakkan ratusan amunisi dengan jarak tembak sejauh 16 km. Untuk menangis serangan udara, KRI Bung Tomo 357 dilengkapi dengan meriam MSA Defense DS-30B Remsik 30 mm dan peluncur triple torpedo BAA System 324 mm. Sahabat bagi-bagi, kedatangan militer Amerika Serikat di Indonesia bermaksud untuk mendekatkan hubungan kedua negara. Karena sejatinya bangsa kita memiliki politik militer yang pelik. Indonesia juga belakangan ini menjadi sentral komoditi dan lokasi yang sangat strategis. Apalagi ketambahan konflik Rusia, dunia beramai-ramai melihat Indonesia sebagai negara yang punya potensi untuk mengisi kekosongan sumber daya alam dunia. Dari nickel CPO yang sudah mulai jadi pusat ketergantungan dunia, makanya langkah di negeri sendiri walaupun sudah mulai stabil saat ini. Lokasi Indonesia juga menjadi poin penting yang bisa mengubah arus peperangan di Laut China Selatan dan Atlantik Utara. Maka dengan masif Amerika Serikat selalu mencoba mendekatkan diri dengan NKRI. Lihat saja China dan Australia, bila tidak ada Indonesia, mereka pasti sudah bertuburkan di Asia. Kita lah pemisah mereka sekaligus menjadi ujung tombak perdamaian dan keseimbangan ASEAN. Maka dari itu, pemerintah dan rakyat sudah saatnya melihat potensi negeri ini dengan meningkatkan lagi alutsista dan kekuatan militer. Dengan kuatnya Indonesia, maka Indonesia akan ikut membuat perdamaian di kawasan ASEAN. Sahabat bagi-bagi, perhatikan siapa saja yang mau lewat untuk bikin rebut, entah itu China atau AUKUS, maka harus minta izin ke King Narto. Terima kasih telah menonton!